Halo semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman sehat semua ya. Kali ini bersama Mr. Andre, kita akan melanjutkan perjalanan jagoan kita abang Tang Wulin. Wulin ini adalah putra dari Tang San. Cerita kali ini menceritakan Tang Wulin dan Gu Yue mengendarai Mesya bersama. Dan inilah ceritanya. Wu Zangkong secara langsung mengajukan izin melalui Akademi Shrek. Namun, itu hanya diberikan setelah mempertimbangkan fakta bahwa Wu Zangkong adalah warga negara kehormatan Heaven Doe City, bersama dengan bantuan dan jaminan Mowu. Nilai kartu ini jauh melebihi Mesya. Namun, Tang Wulin tidak menyadari semua hal ini. Dengan kartu ini, Mesya kuning rendahnya dapat melintasi tanpa hambatan di seluruh benua. Secara alami, satu, satunya syarat adalah dia tidak bisa melakukan kesalahan. Pada tanda pertama masalah, kartu identifikasi Mesya,nya akan disita, dan dia akan masuk daftar hitam. Wu Zangkong tidak menekankan masalah ini kepada Tang Wulin, karena dia percaya bahwa muridnya tidak akan pernah melakukan kesalahan pemula. Kita pergi. Tang Wulin berbalik dan berkata kepada Gu Yue yang hanya beberapa inci darinya. Kokpitnya tidak punya banyak ruang. Ini terutama berlaku untuk orang yang duduk di kursi co-pilot. Gu Yue memiliki tubuh ramping, jadi tidak terlalu sempit untuknya. Namun, dia juga tidak nyaman. Tang Wulin bisa mengambil aroma samar dari Gu Yue karena ruang yang sempit. Aroma itu sangat lembut dan nyaman untuk hidung. Oke, Gu Yue mengangguk ringan. Mesya kuning itu mengambil langkah maju saat flare yang terang keluar dari pembakar jet di punggung dan di bawah kakinya. Di bawah kendali Tang Wulin, Mesya segera melompat ke langit. Mesya yang menggunakan sipil umumnya hanya diperbolehkan terbang di bawah seribu meter. Dengan kata lain, mereka hanya diizinkan terbang di ketinggian yang sangat rendah. Setelah Tang Wulin menerbangkan mecanya ke ketinggian sekitar 800 meter, tiga pasang sayap di belakangnya perlahan, lahan dikerahkan untuk mempertahankan penangguhannya di udara. Pendorong terus menyodorkan dan Mesya kuning maju menuju Heaven Doe City. Ada sistem navigasi eksklusif di dalam kokpit yang membantunya dalam menunjukkan arah. Pada saat yang sama, itu juga bisa menghindari tabrakan dengan benda terbang melalui sistem navigasi dan radar. Ketika Mesya Tang Wulin lepas landas, banyak sekali radar mulai memindai kedekatannya. Mesya, Nya akan mengirimkan sinyal melalui serangkaian kode dalam kartu identifikasi Mesya untuk memastikan keamanannya sendiri selama penerbangan. Jika ada yang terbang ke langit tanpa kartu identitas, terutama di tempat seperti kota Srek, meriam jiwa kota yang defensif akan segera menyerangnya. Seorang pengawal Mesya juga akan bergegas ke tempat kejadian. Wow, memang terasa lebih baik terbang di dunia luar. Tang Wulin mengendalikan mecanya dengan ekspresi bersemangat. Gu Yue menatapnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Dia merasa lucu ketika Tang Wulin mulai memperkenalkan Mesya padanya. Seolah, olah dia ingin pamer. Dia tidak pernah tahu bahwa orang ini memiliki sisi seperti itu baginya. Ini pasti sifat seorang pria muda. Jarang melihat Tang Wulin bersemangat seperti ini. Dia benar, benar mencintai Mesya. Mesya terus terbang dengan kecepatan tinggi, dan secara bertahap memasuki mode jelajah. Itu memang jauh lebih cepat daripada mobil jiwa di darat. Pemandangan itu terus, menerus melesat melewati mereka di bawah Mesya. Mesya kuning terbang cepat di langit juga menarik banyak perhatian. Selama penerbangan, ada sedikit getaran di bagian dalam, Mesya juga bergetar ketika mereka mengalami aliran udara yang bergolak. Namun, kontrol keseluruhan Tang Wulin terhadap Mesya agak stabil. Bagaimana dengan ini? Bukankah ini keren? Tang Wulin bertanya pada Gu Yue di sampingnya. Gu Yue tersenyum. Mengapa kamu tidak memberi tahu semua orang bahwa kamu membeli Mesya? Tang Wulin tertawa kecil. Ini rahasi aku. Jika aku memberi tahu semua orang, bukankah itu sama dengan memamerkan kekayaan aku? Tentu saja. Bagi orang biasa, memiliki Mesya pribadi adalah sesuatu yang sangat mewah. Gu Yue tersenyum. Mengapa kamu memberi tahu aku saat itu? Apakah kamu tidak khawatir bahwa aku akan merasa seperti kamu memamerkan kekayaan kamu? 2. Kamu berbeda, jawab Tang Wulin tanpa sadar. Ketika dia berbicara, dia mengambil kendali atas Mesya dan membalikkannya di udara sebelum Mesya-nya melanjutkan perjalanan. Gu Yue sedikit terkejut setelah mendengar jawabannya, dan senyum di wajahnya semakin lebar. Melayang di langit terlalu mengembirakan. Meskipun Tang Wulin bisa berlatih terbang selama sesi pelatihannya, itu dilakukan di ruang terbatas. Kali ini, dia benar, benar mengendalikan Mesya dan terbang di dunia luar. Rasanya menyenangkan. Tidak heran, inilah sebabnya kebanyakan pria bermimpi menjadi Master Mesya. Perasaan itu terlalu menakjubkan. Sebuah kereta jiwa membutuhkan 2 jam untuk melakukan perjalanan dari Shrek City ke Heaven Doe City. Terbang di sebuah Mesya, di sisi lain, seseorang dapat melakukan hal yang sama di separuh waktu. Itu jauh lebih cepat dan secara alami jauh lebih cepat daripada mobil jiwa. Ketika Mesya memasuki perbatasan Heaven Doe City, itu belum sore. Tang Wulin membawa Gu Yue langsung ke asosiasi Heaven Doe Blacksmith. Dia telah menghubungi Tuan Pamannya sebelum dia datang sehingga ada tempat parkir yang disediakan untuk mecanya di sana. Setelah sistem docking berhasil terhubung, Mesya turun dari langit. Itu mendarat dengan kuat di tempat parkir khusus di atap asosiasi Heaven Doe Blacksmith. Setelah Mesya mendarat dengan selamat, Tang Wulin menghela nafas lega. Ini adalah pertama kalinya dia menerbangkan Mesya jarak jauh. Pendaratan yang aman menandakan keberhasilan. Pintu kokpit terangkat dan Tang Wulin turun dari Mesya bersama dengan Gu Yue. Dia berbalik untuk melihat Mesya Raksasa, setinggi 10 meter saat kebanggaan meluap dalam dirinya. Dia sekarang adalah Master Mesya. Pada saat ini, kekuatan yang tak terlihat menarik Tang Wulin, menyebabkan dia melihat ke satu arah. Di atas atap gedung asosiasi Pandai Besi, ada area yang secara eksklusif ditutup untuk Mesya untuk diparkir. Itu juga di mana Mesya Tang Wulin diparkir. Ada juga peralatan pengisian yang tersedia di sana untuk mengisi ulang Mesya dengan kekuatan jiwa. Secara alami, Mesya Tang Wulin bukan satu, satunya Mesya yang diparkir di sini. Ada dua Mesya ungu di samping Mesya kuning Tang Wulin, dan ada Mesya hitam di sisi lain mecanya. Orang, orang yang berhasil mendapatkan izin untuk memarkir mecanya di sini jelas bukan orang biasa. Namun, pada saat inilah tatapan Tang Wulin membeku. Di sudut yang jauh, pintu di tempat parkir tertutup perlahan, lahan menutup. Itu jelas ruang yang digunakan untuk memarkir Mesya tapi sepertinya itu disewa untuk satu Mesya. Ketika tatapannya menyapu ke daerah itu, Rana sudah setengah jalan tapi dia melihat sekilas batang tubuh bagian bawah Mesya. Lapisan cet merah terang tampak meletus seperti Guntur mengejutkan dalam pikiran Tang Wulin. Mesya merah, merah, merah. Petik 1. Mesya merah adalah Mesya ilahi yang harus secara pribadi dibuat untuk diselesaikan. Untuk kerajinan itu, bahan kelas atas, keterampilan penempaan kelas 1, bersama dengan esensi dan jiwa bela diri orang yang harus sempurna bergabung dengan materi diperlukan. Ini akan menghasilkan suatu ciptaan yang dalam arti tertentu, hidup. Itu adalah perpanjangan dari kehidupan pengguna dan dalam kasus, kasus tertentu, Mesya ilahi sejati bahkan dapat mengakibatkan situasi di mana jiwa roh dan Mesya akan bergabung menjadi satu. Mesya putih dikenal sebagai Mesya dasar, Mesya kuning adalah Mesya standar, Mesya ungu adalah Mesya tingkat tinggi, dan Mesya hitam adalah Mesya super. Namun, semua Mesya ini tersedia dan tidak biasa. Namun, seseorang dapat menghitung jumlah Mesya merah yang ada dengan jari, jari pada tungkai seseorang. Rumor mengatakan bahwa Mesya merah ini tidak memiliki batas atas mereka. Mereka bahkan bisa berdiri berhadapan muka dengan tiga kata master baju zirah pertempuran dan hanya bisa dikontrol oleh seseorang dengan basis kultivasi di luar jiwa douluo berdering delapan. Namun, persyaratan untuk membuatnya juga lebih tinggi, terutama karena membuat kerajinan itu sama sulitnya dengan membuat armor perang tiga kata. Namun, meskipun memiliki beberapa keuntungan yang tidak tersedia untuk battle armor, keuntungan tertentu yang dimiliki oleh battle armor juga tidak tersedia untuk itu. Sederhananya, pernyataan yang mengatakan bahwa baju zirah pertempuran lebih unggul dari Mesya tidak berlaku ketika datang ke Mesya merah. Tang Wulin tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan dapat melihat Mesya merah di sini. Meskipun dia nyaris tidak melihat sekilas kecantikannya yang lewat, itu saja sudah cukup untuk membuatnya terkejut. Karena dia melihatnya, Gu Yue secara alami melihatnya juga. Apakah itu Mesya merah legendaris? Gu Yue bertanya dengan lembut. Tang Wulin mengangguk dengan gembira. Mungkin itu. Ayo, mari kita pergi ke tempat paman master. Dia mungkin tahu sesuatu tentang itu. Nanti, aku akan belajar dari paman master sebentar, maka aku akan melakukan bisnis dengan paduan roh aku sebelum aku membawa kamu ke suatu tempat. Aku pikir aku bisa menyelesaikan semua ini dengan matahari terbenam. Di malam hari, aku akan pergi dengan kamu untuk melakukan apapun yang kamu inginkan. Petik 2 Oke, jawab Gu Yue ringan. Tang Wulin mengantar Gu Yue ke lift dan pergi ke lantai di mana kantor Zen Hua berada. Zen Hua memberi mereka kartu lift khusus. Lantai ini tidak bisa dijangkau oleh masyarakat umum. Pintu lift bergeser terbuka, dan Tang Wulin dengan bersemangat berjalan keluar. Kemudian, dia berdiri di luar kantor Zen Hua dan mengetuk pintu dengan ringan. Kurasa anak itu ada di sini, masuk. Suara Zen Hua yang cerah dan jernih datang dari dalam. Tang Wulin mendorong pintu terbuka dan memasuki kantor bersama Gu Yue. Zen Hua menunggunya, tetapi dia tidak sendirian di kantor. Ada orang lain selain Zen Hua di kantor itu, dan Tang Wulin kenal orang ini. Paman, ini kamu. Kata Tang Wulin terkejut. Apakah pria parubaya yang saat ini duduk di sofa di dalam kantor Zen Hua bukanlah orang yang menyiapkan makanan untuknya ketika ia pertama kali datang ke sini. Dia tampak seperti berusia lima puluhan, sehat dan sehat. Namun, paman koki ini tidak mengenakan seragam koki hari ini. Sebaliknya, ia mengenakan jubah panjang abu, abu retro biasa. Meskipun dia tampak biasa, dia bisa duduk di kantor satu, satunya pandai besi ilahi di seluruh generasi. Jelas, dia bukan orang biasa. Oke, kita lanjut ke part berikutnya ya. Kali ini kita akan menceritakan Mesya Merah tingkat ilahi. Milik siapakah Mesya itu? Apakah milik Tang Wulin? Dan inilah ceritanya. Oh, kami punya tamu, Wulin. Mau memperkenalkan kita? Zen Hua tersenyum ketika mengatakan ini. Tang Wulin menjawab dengan hormat, Paman, Tuan, ini adalah teman sekelas aku, Gu Yue. Gu Yue, ini adalah Paman, Tuanku. Paman ini di sini adalah teman Paman, Tuanku. Petik 2. Tang Wulin telah memberitahu Gu Yue tentang identitas Paman, majikannya sejak lama. Gu Yue melangkah maju dan membungkuk. Senang bertemu denganmu, yang mulia. Zen Hua menatap Gu Yue, dan berbalik untuk melihat Tang Wulin lagi dengan kilatan yang meragukan di matanya. Aku mendapat kesan bahwa kamu hanya tahu cara menempa dan berkultivasi. Aku sekarang melihat bahwa kecerdasan emosional kamu cukup tinggi juga. Sangat bagus, sangat bagus. Punya kursi wanita muda, tidak perlu formalitas seperti itu. Buat diri kamu di rumah. Petik 2. Ketika dia merasakan keramahan Zen Hua, Gu Yue tidak bisa menahan senyum. Dia mengangguk ke arah pengrajin ilahi. Tang Wulin tidak bisa membantu tetapi berbicara, Paman, Master, aku melihat Mesya merah di atap ketika aku tiba. Sangat keren. Sayang aku tidak bisa melihat semuanya. Mesya siapa itu? Apakah ini milikmu? Dengan Zen Hua menjadi satu, satunya pengrajin ilahi di seluruh generasi, itu tidak akan menjadi luar biasa jika dia memiliki Mesya merah. Bahkan Mesya hitam akan menghabiskan banyak uang, apalagi Mesya merah. Harganya bukan sesuatu yang bisa dilakukan siapa saja, bahkan Sprit Douluos. Yang mengejutkan Tang Wulin adalah bahwa Zen Hua menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak, ini bukan milikku. Tiba, tiba Tang Wulin merasa kecewa. Jika Mesya merah itu adalah Paman, Master, dia masih bisa memiliki kesempatan untuk melihat dengan baik. Jika itu bukan Paman, Tuan, Yah, itu jelas akan agak sulit. Oh ya, kamu terbang di sini dengan Mesya. Kamu masih punya waktu luang untuk berlatih mengoperasikan Mesya. Zen Hua bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang Wulin menjawab, Aku selalu menyukai Mesya sejak aku masih kecil. Guru Wu mengatakan bahwa Tuan Baju Perang juga bisa menjadi Tuan Mesya, bahwa keduanya tidak saling bertentangan. Itu sebabnya aku ingin mencobanya. Jadi, aku mendapat Mesya kuning custom, Made di Akademi. Petik 2. Zen Hua menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis. Kamu benar tentang hal ini tetapi kamu telah melupakan satu fakta penting, energi seseorang terbatas. Itu tidak akan menjadi masalah jika itu hanya Mesya kuning, tetapi tidak mudah untuk terus meningkatkan Mesya kamu. Aku pikir kamu masih bisa menangani Mesya ungu, tetapi itu tidak akan mudah ketika datang ke Mesya hitam di masa depan. Setelah level tertentu, Mesya harus menyesuaikan diri dengan master jiwa untuk melepaskan kemampuan sejatinya. Proses ini membutuhkan penggilingan tak berujung, dan guru jiwa harus benar, benar terlibat dalam proses kerajinan, yang juga memerlukan putaran tak berujung The Buging Mesya. Waktu yang dibutuhkan akan tidak kurang dari apa yang kamu harus habiskan untuk membuat baju perang kamu. Meskipun para master armor tempur top juga akan memilih untuk memiliki Mesya, mereka melakukan itu karena mereka telah menemui hambatan dalam perjalanan mereka untuk meningkatkan armor pertempuran mereka. Pada usia kamu, aku menemukan yang terbaik jika kamu tidak terganggu sebanyak mungkin. Tidak apa, apa jika kamu memiliki Mesya kuning tetapi tidak terlalu asik. Mesya memiliki beberapa kualitas menarik. Jika kamu masuk terlalu dalam, kamu mungkin tidak bisa keluar. Aku sarankan kamu memfokuskan energi kamu untuk menjadi master armor pertempuran sesegera mungkin. Itulah jalan yang harus kamu ambil. Petik 2 Setelah dia mendengar kata, kata Zen Hua, Tang Wulin langsung terkejut. Dia benar. Paman, master ada benarnya. Dia belum memikirkannya dari sudut pandang ini di masa lalu. Alasan utama dia bisa melakukan ini adalah karena dia punya 12 jam ekstra untuk berlatih di Battle Soul Hall. Namun, jika dia ingin mencapai ketinggian yang lebih tinggi dengan Mesya, dia pasti akan membutuhkan lebih banyak energi. Paman, Tuan, aku mengerti sekarang. Mekanisme aku ini terutama untuk transportasi, aku tidak akan membuang banyak waktu untuk itu. Yakinlah. Zen Hua tersenyum. Namun, tidak ada salahnya untuk mengetahui lebih banyak tentang Mesya. Dengan kemajuan kamu saat ini, kamu tidak akan memiliki terlalu banyak masalah menjadi master armor pertempuran selama kamu mempertahankan upaya kultifasi kamu. Kamu masih bisa mempelajari Mesya di masa depan setelah kamu mencapai puncak dan menabrak kemacetan dengan baju perang kamu. Kamu ingin melihat Mesya merah itu? Petik 2. Tang Wulin segera mengangguk dengan gembira. Zen Hua tersenyum. Lalu aku akan memutuskan atas nama pemilik dan membiarkan kamu melihatnya. Tidak ada yang salah dalam memperluas wawasan kamu. Ayo pergi. Ketika dia mengatakan ini, dia berdiri dan berjalan keluar dari kantor. Paman Cef juga bangkit dan tersenyum. Kamu benar, benar murah hati dengan mengorbankan orang lain. Zen Hua tertawa terbahak, bahak saat dia mendorong pintu terbuka dan keluar. Tang Wulin dan Gu Yue mengikuti di belakang mereka. Ketika dia berpikir tentang bisa melihat Mesya merah, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Bahkan Gu Yue menunjukkan kegembiraan di matanya. Mesya merah adalah sesuatu yang berdiri di puncak rantai makanan di benua. Setelah mereka naik lift, Tang Wulin bertanya kepada Zen Hua, Paman, Master, kamu memiliki Mesya merah? Bukan. Zen Hua menggelengkan kepalanya. Aku punya Mesya hitam. Kamu akan mengerti setelah kamu mempelajari lebih lanjut tentang Mesya. Membuat Mesya merah adalah urusan yang sangat melelahkan. Hati dan pikiran aku sebagian besar terfokus pada penempaan. Aku tidak ingin membuang waktu terlalu banyak pada Mesya merah. Alasan utamanya adalah karena aku khawatir akan kecanduan. Setelah kamu memasuki ranah Mesya merah, tidak ada batasan untuk peningkatan kamu. Semua Master Mesya merah yang aku tahu terobsesi dengan pengembangan Mesya mereka yang berkelanjutan. Petik 2. Itu benar. Itu tidak akan berlebihan bahkan jika kita mengatakan bahwa Mesya merah seperti racun. Paman Chef mendesah. Rasa ingin tahu Tang Wulin meningkat setelah dia mendengar mereka mengatakan kata-kata itu. Betapa istimewanya Mesya merah yang bahkan pamannya, Master tidak mencoba membuatnya dengan sembarangan. Sepertinya hal yang sebenarnya jauh melebihi legenda yang diceritakan tentang itu. Mereka kembali ke atap dengan Zen Hua berjalan di paling depan. Dia menuju langsung menuju ruang parkir Mesya merah eksklusif. Dia tidak membuat gerakan pengontrol khusus, tetapi pintu rana terbuka dan membuka Mesya, kaki lebih dulu. Kali ini, mereka lebih dekat dan memiliki pandangan yang lebih jelas. Kaki Mesya itu sangat ramping. Ada luruk emas gelap di Mesya merah cerah. Mesya terdiri dari banyak bagian, tetapi Mesya merah ini tampaknya terdiri dari komponen yang lebih sedikit daripada Mesya biasa. Misalnya, pergelangan kaki dan solnya tampaknya dibuat dengan komponen tunggal tanpa sambungan. Saat pintu rana melanjutkan pendakiannya, betis terbuka, lalu paha. Tang Wulin terkejut bahwa Mesya merah menyerupai manusia yang diperbesar daripada Mesya. Itu ramping, dan proporsinya mirip dengan manusia. Ubuhnya berwarna merah cerah, dan selain dari lurik emas gelap, itu tidak memiliki peralatan mewah atau baju besi tambahan. Tang Wulin juga memperhatikan bahwa dia tidak bisa membedakan kualitas dari paduan yang digunakan untuk menempa Mesya ini meskipun pangkat blacksmith-nya. Ini hanya bisa berarti satu hal, paduan yang digunakan untuk membuat Mesya merah ini jauh melebihi spirit forging. Itulah alasan mengapa dia bahkan tidak bisa membedakan jenis paduan yang digunakan. Akhirnya, Mesya merah ditampilkan dengan penuh kemuliaan di depan mata mereka. Tinggi Mesya sekitar 6 meter. Itu terlihat lebih mungil dan gesit dari Mesya biasa. Hal yang paling aneh adalah bahwa Tang Wulin tidak melihat senjata yang terpasang pada Mesya sama sekali. Ini memberikan tampilan keseluruhan yang luar biasa dan anggun. Mesya biasa masih sangat mirip mesin. Namun, Mesya merah ini menyerupai manusia besar yang mengenakan baju besi sederhana. Meskipun tidak memancarkan aura yang kuat, desainnya yang ramping membuatnya tampak seperti sebuah karya seni. Bahkan estetika yang paling cerdik tidak akan bisa menunjukkan satu kesalahan pun. Jadi ini adalah Mesya merah yang juga dikenal sebagai Mesya ilahi. Zen Hua berjalan ke sisi Tang Wulin, tersenyum dan berkata, Aku kira kamu tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang itu. Tang Wulin mengangguk tanpa sadar. Little Red, suara Paman Cef terdengar di samping mereka. Pada saat berikutnya, Mesya merah bergerak. Lurik emas gelap pada tubuhnya bersinar ketika lapisan cet merah cerahnya memancarkan kilau berkilau. Bos, kamu di sini. Apa yang bisa aku lakukan untuk kamu? Suara wanita lembut datang dari tubuh Little Red. Bisa bicara. Tang Wulin menatap Paman Cef dengan kaget. Paman Cef maju beberapa langkah. Tidak apa, ada dua anak yang ingin tahu tentang kamu. Aku membawa mereka ke sini untuk melihatnya. Beri kami demonstrasi sederhana tentang bagaimana kamu berbeda dari Mesya biasa. Petik 2. Kamu mengerti, Bos? Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya. Terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Jangan lupa subscribe, like, dan share. See you guys. Da-da-ba-bye. Terima kasih.